Menijin 0-0 Lampun, izin bantuannya 0-0 Lampun Menijin 0-0 Lampun melaporkan Bandung 1 Terjadi orang mencurigakan Penting ada kecurigaan, karena Kita bukan mendiskreditkan Cara berpakaian, bukan Tetapi memang Di beberapa kesempatan Faktanya orang-orang yang Mabuk ke agama Itu berpenampilan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, amma'at Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Ini breaking news ya Berita sangat hangat sekali Tadi pagi kejadiannya Di Istana Negara di Jakarta Ada seorang perempuan Bercadar umur 25 tahun Datang Menodongkan pistol Jenis senvi Ke Pas Pampres Kita baca kronologinya Dan sekarang perempuan itu sudah diamankan ya Dari detik news Kronologi wanita Bawa pistol Coba terobos istana Hingga ditangkap polisi Seorang perempuan yang Membawa pistol Ditangkap setelah diduga Mencoba menerobos Istana Negara Jakarta Pusat Polisi pun Mengungkap Kronologi penangkapan Perempuan berusia 25 tahun itu Peristiwa itu terjadi Pada hari Selasa Tadi ya Pukul 7 Di pintu masuk Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara Belum ada informasi Soal identitas Perempuan itu Peristiwa bermula Saat Polisi melakukan Tugas rutin Pelayanan masyarakat Penjagaan Dan pengaturan Di sekitar Istana Presiden Atau Pos Bandung Kemudian ada Seorang perempuan Berjalan kaki Dari Harmoni Mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat Saat di pintu Masuk istana Perempuan itu Disebut Menghampiri Anggota Pas Pampres Yang sedang Siaga Perempuan itu Lantas menodongkan Senjata api Jenis FN Anggota Satgatur Aibtu Hermawan Briptu Krismanto Dan Brip Dayuda Langsung Dengan sigap Mengamankan Perempuan tersebut Anggota juga Disebut Langsung Merebut Senpi Dari tangan Perempuan tersebut Perempuan yang Identitasnya Belum diketahui Itu Kemudian Diamankan Dan diserahkan Kepada Reserse Jakarta Pusat Polda Metro Jaya Telah Mengkonfirmasi Peristiwa Ini Iya betul Kesaksian Anggota Begitu Kata Dir Lantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman Saat Dimintai Konfirmasi Sudah Diamankan Oleh Personil Gatur Dan Juga Pas Mampres Menijin Bantuannya Menijin 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 Menaporkan Bandung Satu Hal terjadi Orang mencurigakan Membawa Sentri Dan tidak punya Identitas jelas Sudah Diamankan oleh Personil Gatur Dan juga Pas Mampres Menijin Lampun Menijin Bantuannya Menijin melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa sentri dan tidak punya identitas jelas ada apa ini? apa yang akan terjadi selanjutnya? mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, mudah-mudahan ini bukan kode-kode satu kali lagi, mudah-mudahan ini bukan kode-kode bahwa bakal ada kelompok seperti itu lagi yang berkeliaran di Republik ini sekiranya penting untuk kemudian ada kecurigaan di pikiran kita agar kewaspadaan kita makin meningkat, makin meninggi ya, penting ada kecurigaan, karena kita bukan mendiskreditkan cara berpakaian, bukan tetapi memang di beberapa kesempatan, faktanya orang-orang yang mabuk keagama itu berpenampilan seperti itu di beberapa kesempatan makanya saya satu kali lagi bukan ingin mendiskreditkan penampilan seperti itu ya monggo-monggo aja Anda kalau punya pemahaman bahwa memakai hijab memakai cadar itu adalah keharusan bahkan kewajiban ya monggo asal jangan sampai menghinakan orang yang tidak pakai cadar tetapi poinnya di beberapa kesempatan orang yang punya pemahaman radikal atau bahkan lebih ekstrimnya teroris itu berpenampilan seperti itu kalau Anda berpenampilan seperti itu punya pikiran yang waras yang baik yang tidak merasa suci dan orang lain kotor itu saya kira tidak jadi soal yang harus dibenarkan itu isi kepala bukan cara berpakaian tapi satu kali lagi di beberapa kesempatan teroris itu berpenampilan seperti itu maka ini harus ada kewaspadaan kehatian kehatian daripada kita sekalian apakah ini bentuk daripada teror apakah ini bentuk daripada kode-kode akan terjadi apa ke depannya atau seperti apa mudah-mudahan sih enggak mudah-mudahan orang yang iseng aja tapi apakah iya orang iseng seperti itu itu dia itu menyerahkan diri untuk ditangkap itu namanya menyerahkan diri untuk dijobloskan ke dalam penjara itu menyerahkan diri itu orang yang berani melakukan hal tersebut itu bukan orang sembarangan orang tergerak untuk melakukan hal tersebut yang resikonya sudah pasti yang resikonya sudah pasti di penjara itu bukan orang sembarangan yang mampu menggerakkan itu cuma satu bos ideologi atau yang kedua boleh jadi karena ada yang nyuruh kepentingan atau dibayar bisa dua kemungkinan cuma yang kedua ini apakah benar mungkin yang kedua ini karena dia akan rusak secara moral secara sosial kalau pada akhirnya cadarnya dibuka tetangganya tahu keluarganya tahu saudara-saudaranya tahu orang ini yang datang ke istana negara bawa pisau bawa senjata seolah mau menebarkan teror jadi yang memungkinkan paling kuat itu pertama urusan ideologi karena orang yang bergerak atas dasar ideologi dia sudah gak peduli pandangan orang lain seperti apa meskipun keluarganya katakan mengatakan bahwa menjelek-jelekan dia bahkan tidak menganggap dia anak itu gak peduli karena ideologinya yang mencangkram pikirannya menganggap bahwa itu adalah kebenaran dan itu harus dilakukan dan ini berbuah pahla gede di akhirat kelak kalaupun harus saya dibayar penjara kalaupun saya harus dibayar mati sekalipun gak jadi soal kalau atas dasar didologi kalau atas dasar bayaran orang melakukan itu saya kira susah diterima oleh akal satu kali lagi kenapa karena kalau misalnya nanti udah ditangkap nanti dibuka cadarnya dibuka mukanya akan ketahuan kan keluarganya akan lihat saudara-saudaranya akan lihat bagaimana resikonya kalau orang waras gitu orang disuruh anda melakukan ini nanti saya bayar sekian ratus juta sekian miliar asal datang ke istana presiden todong pas pampres gak apa-apa anda dipenjara tapi anda dapat uang miliaran anda dapat uang ratusan juta tapi resikonya anda rusak moralnya di keluarga di tetangga coba kalau anda orang waras berani gak melakukan itu saya sih orang waras gak berani melakukan itu kalau saya mau ada orang yang bayar seratus miliar sekalipun harus melakukan itu resikonya pasti di penjara resikonya status sosial saya rusak saya gak bakal berani melakukan itu meskipun saya pada akhirnya bakal dapat uang banyak saya akan berani kalau misalnya atas dasar ideologi karena sudah gak peduli lagi bahkan keluarga udah dia gak pedulikan hati-hati itu itu poin yang bagi saya sangat penting sekali tapi entah ini akan bergulir seperti apa nanti ya mudah-mudahan tidak ada teror mudah-mudahan tidak ada teror ini menjelang 2024 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh